Zakaria pasal 11 ayat 1-3 Sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan Dengar singa-singa mengaum Sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan Ayat 4-17 Dua Macam Gembala Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu Orang-orang yang membelinya menyembelinya dengan tidak merasa bersalah Dan orang-orang yang menjualnya berkata Terpujilah Tuhan aku telah menjadi kaya Dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi Demikianlah firman Tuhan Melainkan sesungguhnya Aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya Dan ke dalam tangan rajanya Mereka ini akan menghancurkan bumi Dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka Maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu Untuk pedagang-pedagang domba Aku mengambil dua tongkat Yang satu kusebutkan kemurahan Dan yang lain kusebutkan ikatan Lalu aku mengembalakan domba-domba itu Dalam satu bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu Dan mereka pun merasa muak terhadap aku Lalu aku berkata Aku tidak mau lagi mengembalakan kamu Yang hendak mati biarlah mati Yang hendak lenyap biarlah lenyap Dan yang masih tinggal itu Biarlah masing-masing memakan daging temannya Aku mengambil tongkatku kemurahan Lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian Yang telah kuikat dengan segala bangsa Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu Maka tahulah pedagang-pedagang domba Yang sedang mengamat-amati aku Bahwa itu adalah firman Tuhan Lalu aku berkata kepada mereka Jika itu kamu anggap baik Berikanlah upahku Dan jika tidak biarkanlah Maka mereka membayar upahku Dengan menimbang 30 uang perak Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku Serahkanlah itu kepada penuang logam Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku Lalu aku mengambil ke 30 uang perak itu Dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua Yaitu ikatan Untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku Ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir Sebab sesungguhnya Aku akan membangkitkan di negeri ini Seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap Yang tidak mencari yang hilang Yang tidak menyembuhkan yang luka Yang tidak memelihara yang sehat Melainkan memakan daging dari yang gemuk Dan mencabut kuku mereka Celakalah gembalaku yang pandir Yang meninggalkan domba-domba Biarlah pedang menimpa lengannya Dan menimpa mata kanannya Biarlah lengannya kering Sekering-keringnya Dan mata kanannya menjadi pudar Sepudar-pudarnya Zakaria pasal 12 ayat 1-9 Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit Dan yang meletakkan dasar bumi Dan yang menciptakan roh dalam diri manusia Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu Yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung Maka pada waktu itu Aku akan membuat Yerusalem menjadi batu Untuk diangkat bagi segala bangsa Siapa yang mengangkatnya Pastilah mendapat luka parah Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung Penunggangnya menjadi gila Atas kaum Yehuda Aku akan membuka mataku Tetapi segala kuda bangsa Akanku buat menjadi buta Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda Akan berkata dalam hatinya Penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan Oleh karena Tuhan semesta alam Allah mereka Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda Seperti angklo berapi Di tengah-tengah timbunan kayu Dan seperti suluh berapi Di tengah-tengah timbunan bulir gandum Api keduanya akan menjilat ke kanan Dan ke kiri segala bangsa di sekeliling Tetapi Yerusalem selanjutnya Akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan Kepada kemah-kemah Yehuda Supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem Jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem Dan orang yang tersandung di antara mereka Pada waktu itu akan menjadi seperti Daud Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah Seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka Maka pada waktu itu aku berikhtiar Untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem Ayat 10-14 Ratapan atas dia yang tertikam Aku akan mencurahkan roh pengasihan Dan roh permohonan Atas keluarga Daud Dan atas penduduk Yerusalem Dan mereka akan memandang kepada dia Yang telah mereka tikam Dan akan meratapi dia Seperti orang meratapi anak tunggal Dan akan menangisi dia dengan pedih Seperti orang menangisi anak sulung Pada waktu itu Ratapan di Yerusalem akan sama besarnya Dengan ratapan atas Hadatrimon Di Lembah Megidu Negeri itu akan meratap Setiap kaum keluarga tersendiri Kaum keluarga keturunan Daud tersendiri Dan istri mereka tersendiri Kaum keluarga keturunan Natan tersendiri Dan istri mereka tersendiri Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri Dan istri mereka tersendiri Kaum keluarga Simei tersendiri Dan istri mereka tersendiri Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri Zakaria pasal 13 ayat 1-6 Penyingkiran berhala dan nabi palsu Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya Janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi Dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang ku dapat di rumah sahabat-sahabatku Ayat 7-9 Pedang menimpa umat baru Hei pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku Demikianlah firman Tuhan semesta alam Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercereberai Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan Dua pertiga daripadanya akan dilenyapkan Mati binasa, tetapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api Dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku Zakaria pasal 14 ayat 1-21 Kemenangan terakhir Tuhan menjadi Raja di Yerusalem Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan Maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan Tetapi selebihnya dari bangsa itu, tidak akan dilenyapkan dari kota itu Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu Seperti ia berperang pada hari pertempuran Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di bukit jaitun Yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur Bukit jaitun itu akan terbelah dua, dari timur ke barat Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi ke selatan Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman usia, Raja Yehuda Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama dia Maka pada waktu itu, tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku Tetapi akan ada satu hari Hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam Dan malam pun menjadi siang Pada waktu itu, akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem Setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas, dan dalam musim dingin Maka Tuhan akan menjadi Raja atas seluruh bumi Pada waktu itu, Tuhan adalah satu-satunya, dan namanya satu-satunya Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan Dari Geba sampai ke Rimon, di sebelah selatan Yerusalem Tetapi kota itu akan menjulang tinggi, dan tetap tinggal di tempatnya Dari pintu gerbang Benyamin, sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu Yakni sampai ke pintu gerbang sudut Dan dari menara Hananeel, sampai ke tempat pemerasan Anggur Raja Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi Dan Yerusalem akan tetap aman Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem Daging mereka akan menjadi busuk Sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya Dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka Maka pada waktu itu akan terjadi kegembaran besar daripada Tuhan di antara mereka Sehingga masing-masing memegang tangan temannya Dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu Dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling Yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai Dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa Yang telah menyerang Yerusalem Akan datang tahun demi tahun Untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam Dan untuk merayakan hari raya pondok daun Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem Untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam Maka kepada mereka tidak akan turun hujan Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap Maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan Kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya pondok daun Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa Yang tidak datang untuk merayakan hari raya pondok daun Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda Kudus bagi Tuhan Dan kuali-kuali di rumah Tuhan Akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mesbah Maka segala kuali di Yerusalem Dan di Yehuda Akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam Semua orang yang mempersembahkan korban Akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu